Iya ya, sama kayak beberapa buzzer yang dibayar pemerintah itu ya. Kebocoran data menurut aku dark horse. Dark horse? Karena kebocoran data juga gak ada yang nyangka. Tapi tuh gak ngagetin sih, soalnya kita datanya bocor terus. Gak ngagetin. Sudah gitu pimpinan KPKnya juga tiba-tiba nyamperin tersangka korupsi ke rumahnya dan foto-foto yang udah menjatuhkan kredibilitas KPK banget gitu ya. Jadi poin KPK kehilangan gigi ini juga menurutku layak dapet jempol. Oke. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo semua musyarakat. Dan halo para mush-mush. Yeay. Eh gak terasa banget ya udah mau 2023. Iya. Beneran loh? Iya. Dan ini video terakhir kita di 2022 kan? Iya bener-bener udah penghujung tahun. Berasa gak sih cepet banget tahun ini berlalu sih? Tapi gak, berasa gak? Gak berasa. Gak berasa sama sekali. Gak berasa cepet? Iya gak berasa cepet. Gak berasa tuh berasa cepet. Gak, kalo berasa cepet gak? Oh biasa cepet, iya berasa cepet. Gak berasa cepet kan? Oke. Cepet, sorry. Kayaknya dia lebih lancar pas pake borgol ya? Itu pas lebih ini gitu. Tapi ya kan berasa gak sih kayak yang tiba-tiba udah akhir tahun gitu? Iya. Tiba-tiba udah mau tahun politik aja tahun depan. Iya. Tiba-tiba agen tidak udah menang pihak dunia. Jadi kita ngapain nih guys? Untuk episode terakhir 2022. Kita mau kilas balik lah. Kita mau rewind tentang kejadian-kejadian tahun ini. Tapi bukan dengan cara rewind yang biasa. Gimana Kak Jo? Kita akan ngasih Musyawara Awards. Sebetulnya Musyawara Awards ini upaya kita untuk hashtag melawan lupa. Karena tuh banyak banget kejadian di negeri ini. Yang kerap kali akhirnya cuma rame seminggu, dua minggu, sebulan pada saat itu dibahas. Terus abis itu lupa deh. Iya. Jadi mari kita melawan lupa dengan mengingat lagi dan juga refleksi berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini. Yang kebetulan juga selalu kita bahas di Musyawara. Iya kan? Iya. Jadi apa nih award kita yang pertama? Ada beberapa kategori. Teman-teman Musyawara udah bikin beberapa kategori. Kita akan mulai dari kategori yang pertama peraturan of the year. Wah oke oke. Karena sebagai negara hukum dan yang katanya demokrasi ada banyak sekali peraturan apakah dalam bentuk undang-undang atau peraturan menteri atau kebijakan apapun yang muncul selama setahun ini. Dan banyak diantara kebijakan itu yang kontroversial. Yang kemudian jadi heboh yang bahkan ada setelah heboh dicabut dan pokoknya jadi rame. Jadi kita mau kasih mengingatkan itu melawan lupa ini dia yang lucu-lucu di kebijakan negeri ini tahun ini. Ini nominasinya. Dan teman-teman Musyawara ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ada awarding peraturan of the year. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Benar. Jadi mungkin ini bisa jadi suatu program yang diambil oleh DPR mungkin. Bisa. Dan kementerian-kementerian ya. Kita kasih gratis ide ini buat kalian. Untuk men-sosialisasikan peraturan-peraturan kalian. Tapi pasti mereka ngangkat peraturan yang bagus. Mereka pasti awardingnya untuk kebijakan terbaik tahun ini. Nah sedikit-sedikit info kita tidak tahu siapa pemenangnya. Karena tim Musyawara telah nge-post nominasi ini di Instagram Mata Najwa. Jangan lupa follow ya. Nah jadi sekarang kita akan mendiskusikan dan membaca langsung. Menana disini ada... Jadi yang milih pemenangnya ini bukan kita. Bukan kita. Bukan tim Musyawara tapi yang milih adalah netizen. Betul. Kita diskusilah. Menurut Menana Tok Ajo siapa nih? RKUHP? Kebijakan Tarif Borobudur? Atau ini? Pemenaker? JAT? Siapa nih yang menang? Kayaknya sih... RKUHP ya? RKUHP ya. Ya I think so. Sebetulnya tuh ada kemiripan nih. Permenaker JHT dan juga kebijakan Tarif Borobudur. Sama-sama akhirnya dicabut lagi setelah ini. Ya kan itu dua peraturan yang heboh banget gitu kan. Dan kadang-kadang sempet bahas di Musyawara. Kita sempet bahas di Musyawara kan. Iya. Kita pengen tahu seperti apa sih proses pengambilan kebijakan di negeri ini. Setelah diumumkan, setelah heboh baru kemudian dicabut gitu. Jadi apakah sebelum mengumumkan itu... Ya proses pertimbangannya, uji publiknya tuh ada atau enggak? Iya gak sih? Kita sempet bahas itu kan. Kita sempet bahas itu kan. Netizen rame ditarik lah. Oh harganya baru-baru sekian. Eh harganya gak sekian. Pokoknya selalu kayak gitu. Jadi kita langsung aja mengalirkan isu. Oke kita mau baca sama Nana. Jeng jeng jeng. And the winner pemenang peraturan of the year di Musyawara Awards 2022 adalah... Yes. Sama seperti perkiraan kita. KUHP. Yeay. Itu ditepukin ya. Iya. Agak bingung ya. Ini karena ini kategori pertama kita tepukin atau kita kayak yang... Eh tepukin lah ya. Kita tepukin lah. Award kan. Award. Oh iya. Kita tepukin bukan karena mungkin peraturannya tapi karena dia menang. Which is aneh konteksnya ya. Konteksnya aneh ya. Buang karena peraturannya tapi karena menang. Berarti kita tepuk tangan karena RKWP bagus? Enggak. Enggak juga. Tapi karena dia men... Enggak karena kan ini... Aneh juga ya. Enggak kita tepukin. Orang kalam satir gak ya benerannya? Paham lah. Apalagi ini. Penonton Musyawara. Penonton Musyawara. Betul. Mereka tau ini satir lah ya? Tau. Atau kita kasih hashtag ini satir. Enggak takutnya pemerintah cut bagian ini. Iya. Peraturan of the year versi Najwa Shihab. Wah. Adalah RKWP. Terus kita tepuk tangan semua. Terus ditaruh di tiktok dengan lagu tuh. Oh gitu kan. Oh iya ya. Iya ya sama kayak beberapa buzzer yang dibayar pemerintah itu ya. Untuk mensosialisasi dengan RKWP. Kan semua teramai juga kan tuh. Bener bener. Iya iya. Captionnya sama semua. Jadi ya selamat. Jadi itu dia sama RKWP. Tapi kita harus pastiin guys. Ini kalo nanti di cut di tiktok itu salah. Ini video aslinya tuh yang ini nih. Full video youtube ini gitu ya. Oke. Oke. Nextnya. Next isu kedua. Guys. Satu, dua, tiga. Hah. Isu terngagetin. Hah. Hah. Isu terngagetin. Jadi. Jadi ini adalah kategori untuk isu yang paling bikin kita kaget tahun ini. Dengan maksud, dengan arti, dengan konteks. Kita tuh gak nyangka isu ini tuh. Keluar dan wow. Meng dunia. Meng dunia. Meng dunia. Meng isi satu Indonesia. Tapi kaget. Kita gak ada yang expect. Oke. Siap. Apa nih isunya. Oke. Jadi. Ini adalah berikut nominasi isu terngagetin of the year. Musyawara Awards 2022. Isu terngagetin of the year. Polisi tembak polisi. Boncoran data. Anggaran gorden fantastis. Wacana tiga periode. Manana, Kak Jo, sebelumnya dibaca pemenangnya gimana menurut kalian? Isu terngagetin of the year. Polisi tembak polisi sih. Kayaknya ya. Itu kan kayak. Anggetin sih ya. Dan mendominasi percakapan publik. Berbulan-bulan sampai bulan ini pun akhir tahun. Belum selesai loh. Masih belum selesai. Karena kan dramanya banyak dan panjang berkelanjutan ya. Iya. Dan dari drama itu melahirkan drama yang lain kan? Bener. Bener. Jadi drama nembak polisi lahirlah drama gaya hidup polisi yang hedon. Lahirlah drama apa lagi sih? Pokoknya banyaklah drama-drama yang kemudian anak-anak drama gitu. Drama yang melahirkan anak-anak drama. Apakah chat GPT bisa kayak gitu? Drama yang melahirkan drama. Never mind. Oke. Jadi. Tapi dark horse, dark horse yang menanak aja ya. Kebocoran data menurut aku dark horse. Dark horse. Karena kebocoran data juga gak ada yang nyangka. Supaya itu gak ngagetin sih. Soalnya kita datanya bocor terus. Nah. Gak ngagetin. Oke. Jadi kayak mungkin yang kali ini ada biorkanya kan. Yang bikin agak kaget kali ini kan. Langsung aja kita baca. Yang satu lagi apa tadi? Wacana tiga periode. Wacana tiga periode sama anggaran goden fantastis. Iya. Biasa aja sih Corden ini. Tapi lebih kaget sih. Corden juga karena kan sering banget deh. Bikin anggaran aneh-aneh. Jadi gak ngagetin juga sih. Kalau itu. Kalau yang wacana tiga periode itu. Sedikit ngagetin ya. Itu kayaknya. Tapi sebetulnya itu kan udah dari tiga tahun yang lalu pun wacana itu udah ada. Bahwa kemudian tambah kencang tahun ini. Karena disuarakan oleh orang-orang yang punya jabatan gitu. Itu jadi kemudian bikin orang tambah. Gitu kan. Tapi maksudnya untuk tahun ini tuh yang literally sih. Anak jaksel banget gak sih? Anak bener-bener anak jaksel banget. Which is jujurly gitu ya. Itu yang literally kejadian tahun ini ya menurutku yang polisi. Ya pasti nih coba. Itu semua kalangan dari. Ya kan? Apakah netizen setuju dengan kita? Betul. Atau mungkin anggaran goden fantastis mereka kaget harga godennya. Ya. Coba lihat. Hordan. Aduh. Aku pasti ingat loh. Kita bahas itu loh. Hordan. Dan. Isu terngagetin of the year goes to adalah. Polisi tembak polisi. Eh gue harus tepuk tangan. Jangan gue jadi bingung tepuk tangan atau enggak. Kita tepuk tangan untuk kita karena menebak yang betul. Hei. Karena tembakannya betul. Nanti kita dihack lagi. Aduh narasi dihack lagi nanti. Aduh. Memang ini adalah sesuatu yang tidak disangka satu Indonesia. This case came out of nowhere. Untuk ngagetin satu Indonesia. Ini dia. Sebetulnya ngagetinnya karena tembak polisinya udah jadi drama. Tapi bahwa siklus kekerasan di kepolisian itu juga sesuatu yang sudah lama kita tahu terjadi. Iya. Tapi ini kejadiannya ya di tempat jenderal, di rumah jenderal, disuruh oleh jenderal, ditembak oleh sesama polisi. Bumbu-bumbu itu tuh yang bikin akhirnya ini mencuat. Tapi dan lainnya ini kan enggak kita bahas. Siklus kekerasan di aparat penegak hukum kita. Itu sesuatu yang memang sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Ini cuma baru kelihatan aja sekarang. So congratulations. Congratulations. Gak enak gitu ya. Bingung ya. Tapi bingung deh. Tapi there's a winner on this case. Ini award paling bingung gue. Semua orang atau perusahaan yang memiliki dan menjual CCTV. Karena abis ini laku menjualnya. Kan CCTV-nya rusak. Kan CCTV-nya rusak. Kan CCTV-nya rusak. Pelan gue hari ini, pelan. Pelan, iyalah karena Francis kalah. Oke lanjut. Pelan, pelan, pelan. Oke lanjut. Oke award berikutnya adalah. Ah ini mas laut terjadi di Indonesia ya. Korupsi. Ini kan kalau kemarin Kak Jo bilang kita nih penghasil karet terbesar kedua di dunia kan. Hmm. Kalau korupsi. Gak tau. Gak tau. Kayaknya banyak negara korupsi ya. Tapi kayaknya di Indonesia tuh gak beres-beres orang tuh korupsi terus. Ya. Yang dari nilainya kecil. Walaupun itu juga salah ya. Sampai yang ratusan triliunan. Hmm. Jadi kita lihat. Kita lihat. Nominasi untuk berita. Korupsi of the Year Musyawara Awards 2022. Musyawara Awards 2022. Rita Korupsi of the Year. Surya Darmadi. Diskon hukuman bagi 23 koruptor. KPK kehilangan gigi. Menurut kalian yang mana? Kalau Andovi, Andovi lihat sesimpel secara pragmatis dari angka yang paling besar. Angka fantastis ya. Jadi karena angkanya Surya Darmadi ini mencuci uang negara yang menugikan uang negara sebesar. 104 triliun. Guys. Itu se persepuluh gajinya Ronaldo di Saudi Arabia. Kan belum tentu. Oh belum tentu. Sorry. Sorry fans Ronaldo. Oke. Jadi intinya. Andovi dari angka. Kalau mana? Kalau aku pilih dari angka. Aku mencoba membaca dari kacamata netizen nih. Kayaknya tuh netizen paling gemesnya tuh ketika denger kabar rame-rame. Koruptor dapet pembebasan bersyarat. Karena aku inget tuh waktu kita ngebahas itu tuh juga sesuatu yang paling rame. Karena kan ya orang gemes aja gitu. Iya ya. Dari 4 tahun ke 2 tahun. Eh bukan. Yang beda. Ini yang mereka udah masuk. Oh iya iya iya. Terus kemudian mereka dapet pembebasan bersyarat. Dan itu kan jumlahnya banyak. Pinangki. Pinangki dan yang lain-lain. Ada sampai 23 tuh. Itu tuh jadi menurutku ketika itu. Dan sampai sekarang ya harusnya memang wajar kalau kemudian kita gemes dan sebel gitu. Apalagi sekarang setelah KUHP nurunin ancaman hukuman. Belum lagi sering dapet diskon tuntutan. Begitu masuk penjara. Eh dapet diskon juga dengan pembebasan bersyarat. Jadi menurutku kegemasan itu kayaknya di poin itu. I don't know. Oke. Wadri Kajo. Kajo setuju mana gitu temenannya? Angka atau yang kegemasan tadi? Enggak. Sebenernya kami lagi baca yang ketiga nih ya. KPK kehilangan gigi. Itu tahun lalu ya ketika KPK menjadi ASN ya? Bukan tahun ini kan? Tahun lalu. Tahun lalu 2021 ya? Tahun lalu. Tes wawasan kebangsaan. Iya kan? Bener, bener. PWK bener. Tes wawasan kebangsaan yang kemudian membuat sejumlah pegawai KPK yang kemudian akhirnya dilengsarkan. Iya, iya. Oh iya itu tahun lalu. Tahun lalu. Tapi setelah itu langsung berturut-turut nih KPK nih. Iya. Si pimpinannya terima gratifikasi. Yes. Bermasalah secara etika. Tapi terus akhirnya mengundurkan diri jadi gak sempat untuk diadili oleh komite etik gitu kan. Iya, iya, iya. Terus udah gitu pimpinan KPKnya juga tiba-tiba nyamperin tersangka korupsi ke rumahnya dan foto-foto yang udah menjatuhkan kredibilitas KPK banget gitu ya. Iya. Jadi poin KPK kehilangan gigi ini juga menurutku layak dapet jempol. Oke. Jaya, jaya, jaya. Langsung saja. Langsung saja kita cek. Kita cek. Kita cek. Kita cek. Dan pemenangnya adalah. Diskon hukuman bagi 23 koruptor. Yeay. Ya. 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 Kita tepuk tangan karena banana bener milinya. Ya. Karena korupsinya. Ya, ya, ya. Manana silahkan. Jadi potensi kontroversi episode ini tuh bisa tinggi banget loh. Kita diskon hukuman bagi 23 koruptor. Yeay. Ya. Oke. Oke. Award berikutnya. Award berikutnya. Oke. Award berikutnya. Ini. Adalah quotes pejabat of the year. Wow. Favorit kita nih. Favorit kita nih. Favorit kita nih. Ini kita sampe bikinin segmen khusus di Musyawara kan. Betul. Karena terlalu banyak omongan yang lucu-lucu dari pejabat kita. Ya kan. Dan yang justru membuat kita bingung. Ini yang ngomong beneran mereka. Sampai kita bikin game kan. Who said this. Ya kan. Jadi ya itu. Kalau Anuvi ada sih top of the mind. Tapi ya dulu nominasinya ya. Tapi kira-kira pejabat kita tuh suka lucu-lucu gitu ngomongnya ya. Karena Mbak Nana bukan merit-based. Aduh nanti Kak Ju diserang lagi. Gak apa-apa. Kan biasanya kalau kita masuk sebuah posisi. Gak apa-apa karena diserang dia. Karena itu kan seharusnya. Kita kalau kita sebuah menteri sebuah bidang. Seharusnya merit-based kita. Kita belajar tentang hal itu. Atau kita pernah di dunia itu. Ini kan banyak karena jatah partai. Jadi omongannya pasti ngasal Mbak Nana. Itu ya itu satu hal. Jadi karena bukan di posisi. Bukan bidangnya gitu. Bukan bidangnya. Atau mereka emang melatih pemanasan untuk stand-up comedy. Oh gitu. Kan lucu. Kan lucu-lucu coachnya. Atau untuk cuma mengecoh. Bikin heboh di media aja kali mungkin ya. Mungkin. Tapi jujur Bapak coachnya emang lucu sih. Emang lucu. Bukan isi kontennya tapi kayak. It's just funny. Takin out of content is very-very funny. Jadi itu dia. Oke. Ini dia nominasinya. Quotes of the year. Musyawala Awards 2022. Quotes Pejabat of the year. Samuel Aprijani. Komjen Agus Andrianto. Iwan Bule. Yeay. Yeay. Nih. Atau tadi belum tau nominasinya ya. Jadi kalau setelah lihat nominasinya. Sepertinya beberapa orang disini pasti merit based ya. Kalau polisi pasti kan udah lawat akademi. Kalau di jen.com.info udah pasti. Ya. Dia kayaknya melalui sepak terjang.com.info dari bawah kayaknya ya. Iya. Tapi kan ini kan kita ngomongnya tadi secara umum. Bukan cuma yang ini. Iya. Bukan cuma yang ini. Secara umum kan kita memang ada tantangan tuh. Soal bagaimana menempatkan pejabat publik di posisi yang pas. Karena terlalu banyak tarik-menarik politik. Apalagi kalau pejabat publik itu memang slash jabatan politis. Jadi akhirnya ya. Jadi tetep bener kok Kajo. Sebelum dibuka. I think. Kalau bisa hacker jangan nyerang. I think. Karena itu quotes yang. Meminta kepada orang yang tugasnya adalah untuk ngehack. Aku ingat kamu bilang. Mana kamera gua. Itu adalah yang paling bodoh. Iya. Betul. Betul. Terima kasih. Itu agak viral. Coba terame loh itu. Coba terame. Untung saya gak dihack. Terima kasih banyak. Jadi itu. Kalau menurut Kak Jumanana sama. Yang menang mungkin Kominfo. Karena menurutku. Itu tuh relate ke banyak banget orang. Iya. Iya kan. Apalagi ke netizen. Yang sehari-hari memang berkecimpung di dunia digital gitu. Iya. Jadi maksudnya buat mereka tuh relate. Soal hacking apa dan sebagainya. Itu sesuatu yang. Mereka mungkin jauh lebih banyak tau. Iya. Dibanding dengan yang lain gitu. Tujuh. Dan buat mereka. So I think. Kalau dari kacamata netizen kayaknya itu. Oh atau juga mungkin yang ketiga Kak Jo. Yang ketiga parah sih. Itu aduh. Iya. Iya. Karena juga kan bola banyak banget. Sporter bola kan banyak banget. Disini. Jadi. Dan ketika. Ada kalimat yang mencuci tangan. Atau mencuci dosa gitu. Dari ketua umum PSSI ya. Itu juga aneh banget sih. Kita sempet bahas beberapa kali juga kan soal itu. Dan dia sempet langsung nunjuk loh. Yang menurut dia bertanggung jawab siapa. Dia bilang kan. Panpel. Di setiap pertandingan suatu tempat. Panpel yang bertanggung jawab. Apa hubungannya dengan PSSI gitu kan. Iya. Yang kemudian akhirnya di retrack lagi. Karena itu sebetulnya compare dan mengakui gitu ya. Iya. Setelah dibully seluruh dunia. Netizen. Iya. Tapi itu aneh sih kalimat itu. Iya. Kalimat itu aneh. Kita lihat netizen. Pendapat netizen apa nih? Pertandingan pejabat tahun. Adalah. Jeng jeng jeng. Iya bener. Iwan Bule. Wow. 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 Yes. Bagaimana mau mengaitkan dengan saya setiap pertandingan di suatu panpel yang bertanggung jawab. Iya. Wow. Wow. Karena itu memang kalimat yang epic banget sih. Kalimat yang ketua federasi gak mau tanggung jawab ketika ada ratusan orang meninggal dunia. Iya kan? Iya. Hai. Pak Iwan. Selamat. Mbak Nana tuh banyak temannya ya? Banyak ya? Banyak ya? Banyak Mbak Nana. Oke. Award. The next award. The next award. Adalah. Wow. Guys, guys. Hah. Kaget karena mendadak terkenal. Kaget. Masa sama sih? Gak tau. Karena kan kalo orang mendadak kan kaget. Gitu. Kaget. Tapi tadi udah dipakai. Udah dipakai. Gak bisa pake. Karena namanya kalo disana komedi callback. Aduh callback. Aduh callback. Callback. Oke. Oke. Jadi ini kategori yang sangat-sangat menarik. Karena nominasi-nominasi ini, para nomini ini. Itu again muncul out of nowhere. Dan mengambil omongan dan pembicaraan netizen di Indonesia. Iya. Karena tiba-tiba semua orang membicarakan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Atau karya-karya mereka. Iya. Ini langsung saja kita baca atau kita lihat nominasi dari Mendadak Terkenal of the Year. Musyawara Awards 2022. Mendadak Terkenal of the Year. Gozali NFT. Boneh CFW. Esulat Perah. Bunda Korla. Alif Cepme. Oke. To be honest, this is my personal favorite category. Karena ini ada banyak sekali phrase-phrase yang keluar dari sini. Kamu nanya. Iya. Ada kamu nanya. Ada fashion week apa di CFW. Ada bandit. Ada bandit kamu bandit. Ada itu. Ada Gozali NFT. Pokoknya ada banyak lah. Ada pesulap merah. Ini menarik nih. Soalnya menurut. In my opinion ini gak ada clear favorite. My personal opinion. I would go bonge CFW. Karena Citayang Fashion Week took over. Di awal-awal tahun, tengah-tengah tahun. Sampai satu sudirman macet. Cuma gara-gara Citayang Fashion Week ini. Sampai ada yang mau hakiin padahal bukan punya dia. Dan banyak lagi hal-hal terjadi. Mau hakiin dan bukan punya dia. Iya kan. Ada yang hakiin padahal bukan punya dia kan. Nambil karya orang lain seenak jidat kan. Ya itu kan, iya. Andovi sempat ke sudirman gak sih waktu ini terjadi kayak. Enggak. Tapi gak pernah. Hal juga gak sempat. Palingin sih waktu itu. Cuma waktu itu kayaknya penuh banget ya. Aku dateng. Cuma bukan. Aku karena aku lari kan. Hari Minggu itu kan aku lari. Kadang-kadang lari di CFD. Termasuk itu salah satu rute lariku. Tapi ya. Tapi. Gak yang dateng khusus untuk itu. Enggak sih. Tapi again. Bunda Korla also came out of nowhere. Iya sih. Tiba-tiba ada live instagramnya yang nonton juta-juta. Tiba-tiba. Berapa sih jutaan ya? Jutaan terus tiba-tiba ada. Ratusan ribu. Sorry. Ada catchphrase-catchphrase nya. Bandit kamu bandit. Pokoknya ini. Eh tapi Gozali NFT. The whole NFT cryptocurrency. Iya. Gara-gara Gozali satu Indonesia yang tadinya. Gak paham NFT. Jadi belajar lebih mendalam NFT. Jadi ini susah. Ini kategori yang susah. Menurut kalian ini netizen pilih yang mana? Bunda Korla kayaknya. Bunda Korla kayaknya ya. Bunda Korla. Kalau Bunda Korla? Kayaknya karena. Kan Bunda Korla tuh masih rame sekarang. Masih belum lewat nih. Pas rame nya. Kalau yang lain-lain kan rame pada masanya. Mendadak terkenal pada masanya. Terus sekarang mulai agak turun. Nah kalau Bunda Korla nih masih still going on nih sekarang. Jadi mungkin top of mind netizen masih ke Bunda Korla. Oke. Itu analisis yang sangat logika. Kak Jo. Silahkan. Dicek ya. Dicek aja. Dan. Pemenang. Pemenang. Mendadak terkenal of the year. Adalah. Pemenangnya adalah. Bunda Korla. Bandit kamu bandit. Bandit bandit. Bener gak sih? Bener. Bener. Selamat Bunda. Selamat Bunda. Ya emang sih. Ya sih emang sih. Ini fenomena yang sangat-sangat. Tapi ada satu hal ya. Kak Jo gak tau ini bener atau engga. Soalnya Kak Jo juga gak ngikutin. Kak Jo gak nonton semua live dia. Gimana ya. Tapi katanya dia tuh sering banget ditawarin banyak duit. Duitnya gede-gede gitu. Dia tolak. Dia pingin hidup. Dengan santai di Jerman gitu. Jarang sekali terjadi kan. Biasanya orang kalau ditawarin. Tapi kalau orang baru terkenal. Tiba-tiba ditawarin banyak duit. Pasti langsung banting setir gitu kan. Dia engga. Ya. Congratulations Bunda Korla. Ya netizen telah memilih. Anda menang. Pendadak terkenal of the year. Itu dia. Yeay. Masih ada beberapa awards lagi nih. Masih ada beberapa awards lagi. Dan awards berikutnya ini. Awards yang unik dan sangat unik ke musyawara. Oke. Karena seperti yang kita tau di musyawara ini. Banana, Kak Jo dan Andovi. Sering memberitahu public service announcement. Atau sering memberitahu tips-tips dan trik. Untuk cara menghindari penipuan-penipuan yang terjadi. Bener. Yes. Dan maka karena itu ada awarding yang sangat khusus. Yaitu modus penipuan of the year. Wow. Oke. Jadi kan kemarin kita bahas ada bukti transfer palsu. Ada surat edaran palsu. Ada modus upgrade kartu kredit disuruh jadi prioritas. Dan disini kita kumpulin semua modus-modus penipuannya. Ya. Dan kita menjadikan award yang sangat khusus. Oke. Apa nih modus penipuan of the year. Yes. Dan berikut adalah nominasi modus penipuan of the year. Musyawara Awards 2022. Modus penipuan of the year. Bukti transfer palsu. Surat edaran palsu. Modus upgrade kartu kredit. Ini tepuk tangan untuk modus penipuan. Ini salah-salah. Ini bu. Ya bener bu. Jangan tepuk tangan. Ya salah. Bu. Nah. Jadi disini ada tiga nominasi yang besar. Bukti transfer palsu. Surat edaran palsu. Modus upgrade kartu kredit. Menurut kalian ber... Kita semua... Kita karam mana nih? Kita karam mana nih? Aku mau nambahin nominasi sih. Boleh. Karena modusnya kan beragam banget ya. Ya. Ingat gak sih waktu itu kita bahas modus yang... Apa namanya... Yang ditawarin untuk... Kayak naik kelas gitu. Oh itu udah masuk prioritas? Udah belum disitu? Yang tadi... Yang bisa jadi nasabah BCA prioritas. Oh iya juga ada nasabah BCA prioritas. Terus... Oh yang surat edaran palsu tuh yang ini kan. Yang apa namanya... Yang takutin kalau lu gak... Apa namanya... Kalau setuju untuk biaya transfer tiba-tiba lagi. 150 ribu. 150 ribu. Iya. Yang copywritingnya agak ngaco itu kan. Iya. Oh itu udah masuk situ ya. Itu bukti transfer. Iya tapi soalnya kan modusnya kan kayak beragam banget ya. Dan setiap saat tuh penipu-penipu rese itu selalu kayak... Mencari cara untuk... Untuk mengelabuhi kita dan nasabah gitu. Jadi caranya tuh macam-macam banget. Niat banget mereka. Nah tapi ada modus baru yang kita belum bahas. Yang baru di awal ini. Ada modus baru? Yaitu yang modus upgrade kartu kredit. Jadi mereka dengan modusnya kayak penawaran upgrade limit kartu kredit BCA. Jadi menjadi lebih tinggi atau penawaran kartu kredit tambahan. Jadi penipu akan meminta untuk mereka... Pemilik kartu kredit untuk mengisi ulang form tersebut. Diisi ulang. Tapi ternyata ini mereka mengisi data pribadi lagi. Seperti nomor kartu kredit, expired date, CVV, CVC. Jadi OTPnya. Jadi nih lu mau tambah 5 kartu kredit kasih kita semua... Data pribadi lu. Oh gitu. Jadi ini modus baru juga nih. Jadi... Dan memang selalu kan dicari cara yang bikin orang kayak langsung gak mikir mau gitu. Kan senang tiba-tiba nambah kredit. Oh 5 kartu kredit ku naik. Atau ada kartu tambahan bisa gue kasih. Coba. Ajeng. Ajeng. Tapi itu ngasih kartu kredit ke ini ya? Ke pacar ya? Bener. Hah? Kamu ngasih kartu kredit ke pacar? Gak, sebenernya kan Nana calon istri. Iya. Jadi itu bucin banget. Gak, sebenernya. Guys ini gue gak bohong. Ini gue gak bohong. Gue gak tau di cut atau gak. Gue akan cinta saya singkat. Ini beneran. Anda kan apply BCA yang Chris Flyer yang Singapore. Singapore Airlines. Dapet udah terima. Tapi kan kalau dapet BCA Chris Flyer Singapore Airlines. Setiap kali beli dapet poin. Daripada Nana tunanganku pake kartu kredit dia sendiri dan poin aku gak nambah. Aku bikin kartu... Bisa aku ke BCA-ku. Aku minta untuk dibikin copy kartu kredit BCA. Biar dia setiap kali belanja pake itu. Poinnya masuk ke aku. Baik banget. Ini karena tunangan. Tapi bukan berarti kamu minta data-data pribadi Nana kan? Tidak. Karena walaupun tunangan, walaupun udah jadi istri gak boleh itu data pribadi. Jadi si Nana gak boleh tuh ngasih tau ke kamu. Nomor ATM-nya. Eh bener loh. Bener, bener. Bu tuh serius banget soal hal ini. Serius banget gak boleh lu kasih tau ke siapa-siapa data pribadi. Walaupun tunangan, walaupun kartu kreditnya dari calon suami. Ya Naya. Ya kan? Bener. Dan betul ini bukan dia yang minta. Ini sebenernya aku yang minta. Ya emang karena bucin. Karena bucin. Bukan karena Anderfi mau Chris Flyer Miles-nya. Itu sih. Oke kembali ke... Kembali ke... Kan ngomong kartu kredit. Soalnya ngomongin kartu kredit. Tapi selalu ngomongin pemenangnya, kita harus ngebahas tips secara aman. Kan menghindari modus-modus yang tadi disebut. Kalau yang tadi tuh modusnya mereka biasanya ngapain? Mereka tuh kayak yang ngubung ke telepon ya? Jadi dia akan minta pemilik kartu kredit untuk ngisi form. Yes. Tapi ngubungnya telepon? Enggak. Ada SMS, WA, alisan juga. Bisa luar email. SMS, WA atau secara lisan. Oke. Dan mereka bakal minta data pribadi perbankan kita. Nomor kartu kredit, expiry date, CVV-CVC, OTP. Mereka minta. Nah. Dibales, dikasih lagi. Dibales, dikasih lagi. Emang karena orang... Orang tuh udah langsung nambah limit. Kayak nih. Bisa belanja lagi. Mereka memainkan perasaan manusia yang ingin belanja. Bahaya sekali. Jadi Kak Jo sebelum kita baca pemenangnya. Kak Jo mau membahas tips-tips aman untuk menghindarinya gimana? Harus. Oke. Kita pertama harus cek kebenaran. Jika ada penawaran perbankan dari media sosial atau telepon. Kita bisa cek dengan menghubungi Halo BCA di 15888. Atau melalui aplikasi Halo BCA. Dan seperti yang Mbak Nana udah ngomong, berulang kali. Gue sih gak akan pernah bosen ya. Berulang kali kita selalu jaga kerasian kita ya. Jangan pernah bagi nomor expired kartu. Kode CVV-CVC kita. Kode OTP. Karena pihak bank tuh gak mungkin minta data-data tadi. Jadi kalo memang itu kita yang nasabah yang mengajukan. Atau kan pada saat ketemu fisik di banknya. Jadi bener-bener kita berada di kantor cabang. Atau kantor resmi BCA nya gitu. In this case gitu. Baru kemudian. Baru kemudian gitu. Bisa tuh melalui proses itu. Tapi kalo yang udah tiba-tiba dapetnya dari sosial media lah. Dari push ads. Dari push ads. Nomor yang gak dikenal. Jangan pokoknya. Itu udah pasti penipuan. Apalagi kalo minta data-data pribadi. Ya. Bener. Betul. Dan kalo kalian mau naikin limit kartu kredit BCA kalian. Kalian tuh bisa ngelakuinnya sendiri. Melalui BCA mobile di menu M admin. Dan pilih request limit kartu kredit. Limit kartu kredit Kajo berapa? Oh kalo Kajo. Kajo membatasi diri. Enggak. Kajo membatasi diri. Jadi Kajo bener-bener kayak. Karena tau kalo kita ada limit sekian. Kita tuh bisa belanja sekian. Ngerti kan? Jadi Kajo bener-bener batasin. Dari berapa? Ini dia gini-gini. Gini-gini. Cara untuk ini tuh gitu. Oke. Gak sih itu private sih. Private sih. Gak boleh. Dan. Pemenang modus penipuan of the year. Adalah. Tidak ada pemenang. Karena yang menang. Adalah mereka para nasabah. Yang tidak tertipu. Nice. Ini tepuk tangan yang paling bener kali ini. Ini tepuk tangan yang paling bener kali ini. Ini tepuk tangan yang paling bener. Wow. Karena congratulations bagi para nasabah. Terutama penonton musyawarah. Yang berhasil. Yang tidak tertipu. Dengan tipuan-tipuan modus penipuan ini. Itu dia. Bagus. The real winner. The real winner. The real winner. Dan kita lihat disini mungkin ditunjukin. Dan akan dapet hadiah beneran? Enggak? Tidak tahu. Jadi ada beberapa komen-komen yang akan ditunjukin disini. Jadi mereka berhasil tetap tidak menipu. Mereka berhasil menolak dengan anggun. Gila-gila. Kajim mesti, tolak dengan anggun Kak Jo. Coba contoh menolak anggun itu gimana? Kak Jo coba. Dua. Modusnya apa? Pakai modus dulu. Pakai teleponnya. Apa yang ditawarin apa? Mas saya mau naikin limit kartu kredit Mas. Menjadi tiga kali lipat. Pasti limit anvis sekitar 50 jutaan kan? 150 juta! Limit kartu kredit menjadi 150 juta. Kasih saya nomor expiry date CVV dan OTP Mas Andovi. Mas, terima kasih tapi tidak. Anggun. Biasanya aku kalau nomor tidak dikenal itu tidak aku angkat. Oh ya oke oke. Tapi biasanya kalau ada yang nawar-nawarin yang pasti aneh-aneh itu langsung aku blok-blok aja sih. Ya. Kan bisa kenal lah. Maksudnya kita bisa tahu lah ini yang penipu-penipu itu langsung di blok-blok. Report spam, report spam. Oke siap. Oke. Jadi itu dia untuk kategori modus penipon untuk iya. Pemenangan adalah kalian semua yang berhasil menolak. Oke. Dan karena musyawara ini tidak hanya terbatas di Indonesia ya. Hmm. Kita juga membahas kadang-kadang. Kita membahas isu-isu internasional. Jadi sekarang kita ada nominasi untuk International Moment of the Year. Musyawara Awards 2022. International Moment of the Year. Konflik Rusia-Ukraina. Wafatnya Ratu Inggris. Piala Dunia Qatar 2022. Keputangan untuk International Moment of the Year. Oke. Ini juga agak random ya. Agak random. Enggak. Supaya orang paham konteksnya ya. Supaya paham konteksnya adalah memang aku mengakui aku yang mengusulkan atas kategori ini. Karena aku merasa kita tuh terkadang gak sadar kita tuh terlalu inward looking. Yang kita urusin tuh cuma iya sih urusan dalam negeri kita juga banyak. Tapi tuh kita penting untuk membuka horizon kita. Melihat apa yang terjadi di luar sana. Benar. Jadi kalau nanya aku kemarin tuh pasti kita rapat kan. Aku bilang eh masukin dong International Issue of the Year. Akhirnya dipilih memang. Mohon maaf kalau agak random ya. Tiba-tiba konflik Rusia. Wafatnya Ratu Inggris dan Piala Dunia. Cuma karena itu aku kepengen anak-anak muda nih. Juga tau peduli dan bisa punya perbandingan gitu. Apa yang terjadi di luar negeri. Jadi bukan cuma ngurusin RT nya aja gitu sih. Ya kan? Itu sih konteksnya itu. Tapi emang kita gak bisa dipungkiri tiga hal ini bener-bener. Sampai sekarang pun konflik Rusia dan Ukraina masih ongoing. Pas wafatnya Ratu Inggris itu pendebatan banyak. Wafatnya Ratu Inggris itu berbuah drama yang lain kan. Udah pernah nonton belum? Megan Harry di Netflix. Megan Harry bikin di Netflix. Udah, udah. Itu kan juga kan. Jadi kan drama keluarga Inggris itu selalu captivating banget kan. Dan tentunya juga Piala Dunia Qatar 2022. Yang gak boleh minum alkohol. Apa sih pembangunannya. Masalah worker yang meninggal gitu kan. Soal yang LGBT dan kemudian beberapa. Pokoknya rame lah dengan Piala Dunia kapan pun. Nah sukses loh. Ternyata kayak banyak orang ngomong. Jadi kan itu kan berita-berita yang sering digaungkan media ya. Yang poin-poin tadi. Tapi ternyata banyak kayak orang di channel Youtubenya atau di TikToknya. Itu gak ada masalah dengan kayak gak. Ternyata dia kan di negara dia kalau nonton selalu minum alkohol. Dia ngaku. Ternyata saya gak ada masalah loh gak minum alkohol sambil nonton bola. Jadi Qatar tuh berhasil membuka. Membuka mata dia gitu bahwa nonton bola tuh juga bisa dengan cara lain. Bukan cuma dengan cara-cara di tempat lo gitu. Benang jahe ya. Ya sama kalau nonton bola. Nonton bola pisang goreng mana anda gitu ya. Iya. Sambal roa gitu. Waduh. Mana nanya aku minumnya. Minum. Aku kalau nonton bola. Minum. Nah itu jawaban yang paling diplomatis. Ya. Minum. Minum. Gak minum. Kalau mana anda? Aku gak minum. Iya sama berarti. Ini kan air putih. Kan minum air putih. Jadi ah gimana sih. Jadi pemenangnya siapa nih? Menana? Atau kita cuman emang sebut saja? Oh ada. Menana mau baca pemenang International Moment of the Year? Oke. Kajo gak apa-apa. Oke. Udah dipegang. International Moment of the Year adalah. Yalan Minyakata. Kalau ini emang ditebuk kelarin emang. Walaupun kita menepuk tangani penyelenggaran olahraganya. The sport itself ya. Bukan permasalahan yang di sekitar situ. Tapi bisa dibilang sukses kok via Lunia Qatar. Sangat sukses. Sukses. Hidup. Oke. Langsung ke award berikutnya kita. Yes. Awarding berikutnya adalah. Proudest Moment of the Year. Atau momen yang bikin paling kita bangga. Dalam tahun 2022. Dan nominasinya adalah. Musyawala Awards 2022. Proudest Moment of the Year. Musik. Sains. Gelaran. Olahraga. Yeay. Proudest Moment of the Year. Dan seperti biasa memang yang bikin kita bangga tuh gak jauh-jauh dari olahraga. Dari seni budaya. Iya kan? Bener. Dan apa namanya ada banyak banget sih. Kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia. Yang berhasil. Medali emasnya kita bawa pulang. Atau ya memang kita. Kita jadi juara gitu. Iya. Betul. Di basket. Basket. Jujur ini. Aku sama Kajo bakal sangat bias disini ya. Tentu menurut kita ini pencapaian yang. Sangat penting. Ini pertama kali kita menang. Menangnya lawan Filipina. Apa. Monster basket di Asia Tenggara. Yang kita berhasil menang. Jadi. Tentu yang lain. Coachella. Panja Tebing itu. Itu keren banget. Tapi. Aku sama Kajo pasti akan mengarah ke arah basket. Enggak. Kalau basket itu masuk dalam kategori olahraga dong. Masuk dalam kategori olahraga kan? Iya. Kategori olahraga itu. Karena kita tim nas basket Indonesia pertama kalinya meraih medali. Betul. Terus abis itu. Panja Tebing itu kejuaraan dunia yang waktu itu juga dilakukan di Jakarta. Itu kita juga waktu itu salah satu kategorinya tuh all Indonesian final loh. Iya. Dan kemudian. Ya. Jadi kita dapet emas dan kita juga dapet perak sekaligus. Dan juga ada memenangkan banyak kategori yang lain. Panja Tebing itu kita keren loh. Dan banana lu nonton langsung kan? Aku waktu itu nonton langsung. Dan seru banget udah bener-bener kayak Spiderman. Kayak lu tuh gak boleh merem. Lu gak boleh kedip. Karena kayak lu kedip tuh udah nyampe atas gitu. Sangking cepetnya. Seru. Seru. Oh e-sport. E-sport. Di Bali kemarin. Jadi tahun ini tuh memang tahun gemilang untuk beberapa cabang olahraga kita. Yang dulunya sempet gak disangka-sangka kita bisa jadi juara dunia. So very proud. Very proud. Dan tentunya untuk pihak sains. Kajo sebagai fakultas matematikan imun pengetahuan alam. Ya. Kajo ini ada peraih medal kan? Dia meraih 45 medali. Mishka dan Devon. Mereka berusia 12. 12 tahun ya. Dan satunya 11 tahun. Kakak adik. Jango banget sih mereka. Ini pasti mereka menjadi orang yang paling dibenci sama tetangga. Paham gak Kajo? Ya pahamlah anda. Sekarang takut tiap kali ngomong harus tanya. Paham gak? Saya takut Kakajo gak paham kan? Karena ini. Karena narasi kan hashtag jadi paham. Jadi paham. Kok itu anak saya? Anak tetangga? Never mind. Lanjutin. Jadi udah cukup. Sekarang kita lihat ya. Proudest moment of the year itu. Siapa yang kenal? Yang Nicky pas Coachella juga itu membanggakan ya. Oh iya. Karena apalagi kan kita nonton langsung sih. Langsung backstage. Itu juga seru banget sih pas nyanya itu. So very proud of you Nicky. Kemarin juga pas di Ads in the Cloud ya. Juga di Kejakarta juga iya. Itu juga seru. Coba kita lihat. Oke. Oke. Jadi kita tadi masih belum. Kita gak ada konsensus kan? Iya kita gak menang. Oke. Belum mencapai konsensus. Coba. Pemenangnya adalah Science. Mishka dan Devon. Wow. Wow. Selamat. Selamat. Selamat banget. Mishka dan Devon. Ya Mishka dan Devon. Hebat ya. Ketika gue mau 12 tahun. Gue gak tau gue ngapain. Kalian udah menang online. Selamat itu pelasaran ya. Mereka tuh kalau. Mereka tuh entertainmentnya apa ya? Mereka tuh nonton Youtube apa. Nonton TikTok apa. Nonton Instagram apa. Nonton Instagram apa. Atau jenis-jenis mereka enggak. Menurut gue pasti. Kayaknya aku sempet lihat. Perbincangan mereka waktu itu. Salah satu dimana gitu. Di TV mana. Like very normal. Teenage. Aja gitu. Wah berarti mereka genius. So. Iya. Itu aku paling gak bisa lu matematika. Gak bisa? Aku tuh paling itu kayak momok banget buat aku. Oke. Kamu bisa gak matematika? 9x8 72. Ya itu juga tau kalian. Jago yang matematika. Apa aja saya jawab sekarang. Coba pekalian apapun. Nanti jawab. Coba pake. Ini tes matematika. Andovi yang akan mengalahkan. Pakai kalkulator ya. Iya. Cepat. Kalkulator beneran. Andovi versus Kaljo. Siapa main cepet. Tes. Andovi aja gak usah bawa-bawa gue. TUM. TUM. Tes wawasan matematika. Gue lagi cantai. 46 x 456. Tuh gampang tuh. 46 x 456. Sama dengan. Neng, 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 ow, neng, 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 neng. Ini di secrete nggak ning ning go? 2.465. Ya, apa? 20.000. No Link66. Murata sam daughter dan Bir crucial emang? Highlight betapa pintarnya Mishka dan Devon, sengaja. Sengaja? Sengaja. Gini ya. Iya loh, 45 medali loh. Yeay! Oke. Oke, kayaknya kita udah bagi-bagi beberapa award ya. Yes. Dan kayaknya ini sekarang udah mencapai penghujung acara. Wih di penghujung acara, kalau kita gak ada acara apa-apa. Dan mungkin kategori terakhir ini bisa dibilang bukan sebuah award. Oh, apa ini? Bukan sebuah award. Tetapi seperti biasa di penghujung tahun, di akhir tahun selalu kita looking back dan kita melihat, kita belajar apa dari tahun tersebut. Oke. Biasanya dibilang life lesson. Dan seperti yang kita tahu banyak hal yang terjadi. Tetapi ada satu peristiwa yang benar-benar menjadi lifetime lesson of the year. Oke. Mari kita lihat apa lifetime lesson of the year. Musyawarat Awards 2022. Lifetime lesson of the year. Tragedi Kanjuruhan. Ya. Lifetime lesson of the year. Tragedi Kanjuruhan. yang terjadi 1 Oktober 2022. Ya. Dan menurutku itu memang akan jadi pembelajaran yang luar biasa. Dan rasanya yang belajar dari tragedi itu bukan cuma kita sebagai bangsa Indonesia sih. Tapi dunia. Satu dunia. dunia juga melihat peristiwa ini gitu. Dan tragedi yang memakan korban sampai ratusan orang. Terjadi di saat atau momen dimana seharusnya kita merayakan kehidupan sepak bola itu kan kehidupan ya. Indah. Hangat. Dinikmati bersama-sama. Soal sportivitas. Soal ketekunan. Soal keindahan kaki kiri atau kaki kanan. Atau tangan ya? Tangan nggak? Keeper. Keeper. Aduh begitu banyak unsur bukan hanya sekedar permainan sepak bola. Iya. Dan ketika itu memakan nyawa sampai 135 orang. Rasa-rasanya ini pembelajaran yang terlalu mahal harganya. Karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Iya. So this is a really big lesson. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul jadi bangsa yang reflektif. Yang bisa mengambil berbenah diri setelah tragedi besar ini. Itu sih. Sudah terus tuntas bangsa pagi ini. Masih ongoing. Masih ongoing. Iya. Dan mudah-mudahan kita ya itu hashtagnya melawan lupa selalu. Iya. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa terus kawal. Supaya nggak sia-sia seluruh pengorbanan yang udah dialami. Iya kan? Gitu. Itu pembelajaran terbesar. Salah satu pembelajaran terbesar tahun ini di 2022. Dan ini terakhir dari Andovi. Juga kalau pengujian tahun kan kita bisa berterima kasih. Kita harus berterima kasih. Jadi Andovi berterima kasih kepada Kak Jo dan Mbak Nana dan satu tim musyawara disini. Terima kasih banyak. Dan tentunya untuk para mush-mush yang mengikuti kita. Mush-mush musyarakat yang sudah mengikuti kita dari pertengahan awal dan pertengahan tahun 2022 ini. Semoga musyawara awards ini memberi apa ya berkah. Apa ya? Awards ini menjadi ya tadi melawan lupa. Ya menjadi alat kita untuk terus menghidupkan berbagai peristiwa bukan untuk mengenang buruk-buruknya. Tapi untuk menjadi pembelajaran buat kita semua. Gitu sih. Jadi selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Kita jumpa tahun depan insya Allah. Ya sampai jumpa semuanya. Bye. Assalamualaikum. See you all. Bye. See you all.